Setelah sepagi, empat alat berat milik Pemda Pandeglang kembali dikerahkan untuk membersihkan material lumpur yang menutup jalur wisata labuhan Carita. Tak hanya alat berat, 500 personel gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan Relawan juga diterjunkan untuk membersihkan material lumpur. Minimnya alat angkut membuat proses pembuangan material lumpur terkendala. Pembersihan terus dikebut karena jalur ini merupakan jalur utama wisata menuju Carita dan juga akses utama bagi warga. Kendala, jalan saat kita bersihkan dulu, kendalanya memang kita butuh alat dam truck yang banyak. Karena tempat pembuangannya yang jauh sehingga mengurangi rutinitas kita untuk lebih cepat untuk bergerakan seperti itu. Meski material lumpur masih menutupi sebagian badan jalan, jalur lalu lintas antara labuhan dan Carita Pandeglang Banten setelah sepagi kembali dibuka. Sebelumnya akibat banjir bandang, jalur ini ditutup lantaran dipenuhi material lumpur setebal hingga 50 cm. Tak seluruh kendaraan boleh melintas. Hanya kendaraan roda dua serta mobil berukuran kecil yang boleh melintas. Pasalel di jalur ini terdapat sebuah jembatan yang rusak. Dikawatirkan kerusakan semakin parah jika dilintasi kendaraan besar. Kalau untuk kendaraan yang dilintasi untuk jalur yang arah Carita menuju labuhan maupun sebaliknya tidak bisa dilewati. Tapi untuk kendaraan besar, instruksi langsung dari Bapak Kalimai Satu maupun luar direktur lalu lintas. Terusnya untuk kendaraan dam truck tidak bisa dilintasi. Selain menutup akses jalan, banjir bandang juga merusak sejumlah warung di sepanjang jalan. Pemilik warung merugi karena dagangannya hanyut diterjang banjir bandang. Banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Carita terjadi Senin dini hari. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur daerah tersebut sejak minggu sore. Dalam kejadian ini, empat warga labuhan tewas karena keracunan karbon dioksida saat terjebak di dalam mobil ketika banjir. Iman Santosa melaporkan untuk NET.